Hi everyone, come with me again with me di U.T. Kenoa YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang beberapa cara untuk menggunakan kata would in English. Di sini saya membeli four ways, tapi seharusnya ada beberapa cara, tapi cukup di video kali ini, nanti kita bahas empat dan akan ada paksa dikenalkan. Karena itu, selalu stay tune untuk tahu info-info lebih lanjut, maka kalian merasainya, oke? Nah, untuk rumus yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menggunakan word, itu ada dua. Subject plus would like plus object atau subject plus would like plus two infinitive. Kalian bisa memilih salah satu dari rumus yang ada di sini, oke? Nah, di sini yang pertama ada I would like. Atau kita bisa juga menggunakan subtil selain I, yaitu seperti she would like. I would like drinking coffee. Atau she would like coming to the party. Nah, di sini juga bisa kita menggunakan kelimatannya seperti would you. Would you like a cup of tea? Selanjutnya ada to make invitation or offers. Ini biasanya digunakan kalau kita ingin membuat undangan. Atau menawarkan sesuatu kepada orang lain. We can say like, would you like to, would you like to, would you like to, a cup of coffee? Atau kita bisa bilang, would you like to come to the party? Yang ketiga ada to talk about typical behavior in the past. Sebenarnya untuk yang ketiga ini, I get it from one of the youtuber that I saw. Biasanya, ciri yang ketiga ini sering banget digunakan oleh native speaker yang memang dari kita kurang menggunakan hal ini. Nah, biasanya kita lebih menggunakan ke past 10 daripada menggunakan would. Tapi, ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin terlihat seperti native. This is quite the example. When I was a child, I would pergi ke Surabaya. Dulu, pas kecil, aku suka pergi ke Surabaya. Tapi karena sekarang sudah tidak kecil, mata sudah tidak pernah yang Surabaya lagi. So, we can conclude that this one can talk about the behavior in the past and know again in the present. And the last is hypothetical situation. Hypothetical situation means that situations that we are imagining. Jadi, sesuatu hal yang hanya diamanan kita. The example is like, I would like to go to school. I would like to go to school, but in fact, we are sick in the house. Jadi, kita ingin pergi ke sekolah, tapi kita sedang sakit karena kita tidak bisa pergi ke sekolah. Atau contoh yang lain. It is great if we would like to travel every holiday, tapi kenyataannya we never traveling. Nah, ini beberapa contoh untuk menggunakan kata word in English. So, thank you for watching this video. Don't forget to practice your English. And see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.